bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe subscribe channel yang paling mantap ini kawan nah ini ada berita yang kurang mantap kawan ya saya ambil dari salah satu media online yaitu demokrasi news dengan judul miris Jokowi tawarkan hunian IKN atau Ibu Kota Nusantara keluarga Singapura terungkap 81 juta WNI belum punya rumah analisis komunikasi politik Henry Satrio menanggapi soal pidato presiden Jokowi alias Jokowi Dodo yang menawarkan warga Singapura membeli hunian di IKN dalam pidato Jokowi di Ecosperity Week Rabu 7 ya 7 Juni 2023 lalu dia menunturkan bahwa harga properti di Singapura sangat tinggi sehingga dia menyarankan beli hunian di IKN sebagai alternatif Henry menilai sikap tersebut tidak tepat mengapa presiden Jokowi justru mempromosikan ketersediaan hunian di IKN untuk warga asing seperti Singapura tapi kan data Kementerian PUPR seperti yang disampaikan Menteri BUMM pada April kemarin ternyata 81 juta generasi milenial Indonesia belum punya rumah kata dia saat dihubungi media Jumat 9 Juni 2023 sementara kasus ini tampak ironi lantaran 81 juta orang di Indonesia belum memiliki rumah tetapi malah menawarkan kepada pihak asing jangan-jangan ujungnya malah properti dan lahan di IKN dimiliki asing sementara masyarakat masih terus berjuang sendiri untuk memiliki hunian yang bahkan sederhana pangpungkas dia melansir data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional atas USENAS 2021 angka baca klok perumahan di Indonesia mencapai 12,71 juta sebelumnya Presiden Jokowi menyampaikan bahwa IKN adalah kota yang nyaman untuk ditinggali dan menjalani bisnis Nusantara akan menjadi kota yang nyaman untuk ditinggali dan berbisnis mungkin tinggal di Nusantara bisa menjadi opsi kata dia Rabu 7 Juni 2023 Jokowi juga mengajak warga Singapura berinvestasi di Indonesia Jokowi memastikan pemerintah Indonesia memberikan seberbagai insentif mulai dari tax holiday, non-collective value, added tax, super dedication tax, dan import duty Bapak dan Ibu apalagi yang Anda tunggu pungkasnya Nah Jokowi tawarkan orang Singapura tinggal di KN Ruki Gerung bilang ini mah bukan jual murah tapi jual dungu kata Ruki Gerung Pengawal politik sekaligus Akademisi Ruki Gerung menilai Presiden Jokowi Dodo yang menawarkan Ibu Kota Negara ke orang Singapura sebagai penjual dungu Pak Jokowi kemarin waktu pidato di Singapura itu betul-betul jadi menawarkan kepada Singapura untuk segera lompak ke kapal dan pindah ke IKN atau Kalimantan Ucap-ucapnya dari Ruki Gerung Oficial Kamis 8 Juni 2023 Ia menilai jika warga Singapura mengetahui yang sebenarnya Jokowi akan ditertawakan Seluruh rakyat Singapura ketawain tuh Pak Jokowi Kalau Anda jual batam kita buli Ini jual Kalimantan mau ngapain disitu katanya Ini bukan jual murah ini jual dungu ini memalukan kata Ruki Gerung Demi sensasi dan orang lihat ya apa jalan terhernya kalau IKN itu gak jadi katanya Ini kan mainan dia yang sejak awalnya dia banggakan dan mungkin mau dijaminkan pada cowok presnya atau presiden selanjutnya dan sebenarnya gak ada orang yang merasa itu IKN layak untuk diteruskan Ucapnya Nah demikian informasi yang saya bacakan beritanya dari Demokrasi News kawan Kalau ini betul-betul terjadi Ibu kota negara itu nanti isi jam air utas orang asing Kalau itu orang asing yang tinggal disitu lebih banyak karena memang mereka punya duit Maka itu menjadi ibu kota yang asing Saya tidak tahu cara berpikirnya Pak Jokowi selaku presiden Lebih baik IKN kalau pun harus lanjut Ya pindahkan aja itu PNS-PNS itu yang ada di Jakarta Khususnya yang ada di pusat Kementerian-kementerian, Istana Negara, DPR RI Itu aja yang dipindahkan Barulah tawarkan kepada rakyat Indonesia yang ingin pindah ke IKN Berikanlah tanah separuh harga atau bisa gratis Yakin banyak masyarakat akan kesana Jadi biarlah asing Indonesia yang tinggal di sekitar di IKN Nah kalau semua disitu warga negara asing yang ada di Ibu kota negara Ibu kota negara Indonesia tapi yang tinggal orang asing Tidak ketemu rumusnya Dan saya tidak tahu cara berpikirnya Pak Jokowi ini Pak gak jual aja sekalian negara ini kok asing Inilah yang dikhawatirkan sebenarnya oleh rakyat Indonesia Maksudnya saya mau tanya sahabat kura Indonesia bagaimana cara kalian ini Bagaimana menurut saudara kuterkai pemikiran presiden Jokowi Dan ternyata juga terungkap Ada 81 juta warga negara Indonesia belum punya rumah Sedangkan orang asing ditawarkan masuk ke negara kita Tinggal Terus apa tugas pemimpin itu Apa tugas presiden Apa tugas bagi mereka-mereka yang digajari rakyat Seharusnya mengutamakan kepentingan rakyat daripada kepentingan asing Rakyat mau dulu Seperti Brunei itu Dia Brunei Mantap Brunei itu padahal negara kecil Tidak bisa saya bayangkan kawan Sebuah ibu kota negara tapi yang tinggal disitu orang-orang asing semua Dan pejabat Terus rakyat Indonesia Di mana? Dikasih lagi di pinggir-pinggir Jadi ibu kota itu udah penuh nanti Indonesia di pinggir-pinggir itu Dikali-kali itu ya Dikali bangun gubuk-gubuk disitu Saya tidak nyambung ini Ada yang paham gak ini Terkait apa yang disampaikan Pak Joko ini kawan Ada yang memahami Kalau ada yang memahami Coba berikan masukan Kepada saya Menurut saya ini sudah tidak Waduh Ngomong apa lagi lah Ini saja kawan Baikkan videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh